Polisi menggerbek sebuah ruko berlantai 3 di Cilincing, Jakarta yang dijadikan tempat usaha konveksi garmen yang masih beroperasi di masa PPKM darurat. Saat penggerbekan dilakukan, sodara, ada lebih dari 50 pekerja yang didapati di lokasi ini. Pengelola usaha ini sempat berusaha untuk menyembunyikan para pekerjanya saat digerbek. Selanjutnya, 68 karyawan yang masuk menjalani swab antigen oleh petugas. Dari 68 orang, 13 diantaranya positif antigen COVID-19 dan akan dibawa ke puskesmas untuk kemudian dilakukan tes PCR. Selain menyegel tempat konveksi, petugas juga mengamankan 3 orang yang bertanggung jawab atas kegiatan di tempat usaha ini. Kapolda Metro Jaya meminta seluruh tim gabungan untuk memeriksa kantor non-esensial dan non-kritikal yang masih melakukan aktivitas perkantoran. Hingga hari kelima pembelakuan PPKM darurat, kepolisian telah mengantongi 21 perusahaan yang sudah naik statusnya kepenyidikan.